Halo, selamat datang kembali di AutoFriend Pada kesempatan kami kali ini kami akan memperbandingkan dua pendatang baru yang cukup menghebohkan dunia otomotif belakangan ini Yaitu antara Toyota Corolla Cross jagoan Toyota yang mengemban misi menyelamatkan Toyota di segmen kompak SUV setelah CHR ternyata ketinggian dalam posisionnya Dan sekaligus juga mengisi segmen di bawah CHR yang dirasa lebih menggihurkan dengan harga 457,8 juta rupiah untuk tipe bensin Yang akan kami perbandingkan dengan sebuah merek yang sangat tidak bisa dianggap remeh Sebuah merek legendaris dari Eropa yaitu Inggris Dengan sentuhan intuisi bisnis ala negeri jana yang begitu jago meracik barang premium dengan harga yang lebih terjangkau Dan akhirnya mampu menghasilkan sebuah produk yang sangat mengerikan dari segi spesifikasi, fitur dan juga penampilannya Dan juga tetap dengan harga yang lebih terjangkau yaitu MGHS Sebuah kompak SUV yang mengagetkan fitur dan penampilannya seharga 429 juta rupiah atau 28,8 juta rupiah lebih murah dari rivalnya kali ini Ya langsung saja kita mulai dari dimensinya Corolla Cross lebih panjang 11,4 cm Namun HS lebih lebar 5,1 cm dan lebih tinggi 4,4 cm dari Corolla Cross Sedangkan untuk Ground Clearance-nya Corolla lebih tinggi 1,5 cm Lanjut ke bagian depannya kedua mobil sudah sama-sama menggunakan lampu full LED Dan keduanya juga sudah dilengkapi dengan fitur lampu otomatis Namun HS sedikit lebih baik karena sudah menggunakan sequential turning shine atau lampu shine yang bermodelan rangkaian LED Sedangkan fitur yang lain sama yaitu kedua mobil sudah memiliki wiper yang mampu menyala secara otomatis Untuk ukuran velgnya kedua mobil sama-sama sudah menggunakan ring 18 dan juga ketebalan ban 50 Tetapi HS lebih unggul dalam ukuran tapak bannya karena menggunakan ukuran 235 Sementara Corolla Cross menggunakan ukuran 225 Dan pada bagian atasnya kedua mobil pun sudah sama-sama memiliki roof rail Lanjut ke bagian belakangnya kedua mobil semua sudah menggunakan lampu LED Kecuali lampu shine pada Toyota Corolla Cross yang masih menggunakan bola malogen biasa Sedangkan untuk MGHS semua lampu-lampunya sudah menggunakan lampu LED semua Dan juga lampu shine-nya yang sudah sequential Lanjut ke bagian bawah Toyota Corolla Cross tidak memperlihatkan muffler atau ujung kenalpotnya Sementara pada bagian ini MGHS memaksimalkan penampilannya dengan memperlihatkan dua ujung kenalpot atau mufflernya Sehingga menimbulkan kesan gagah Akan tetapi keunggulan yang utama dari MGHS pada bagian ini adalah sudah memiliki power backdoor atau power lift kit penutup bagasi secara elektris Masuk ke bagian mesinnya Corolla Cross mengusung mesin 1,8 liter dengan kode 2ZRFE Yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 140 PS pada 6400 RPM dan torsi maksimal 171,6 Nm Dan disalurkan dengan menggunakan transmisi CVT kepada dua roda depannya Dan dalam hal ini MGHS unggul banyak karena sudah menggunakan mesin turbo berkapasitas 1490 cc DOAC Yang mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang jauh lebih besar Yaitu sampai dengan 162 PS dan torsi 250 Nm Menang pula dalam hal penyaluran ke roda depannya karena sudah menggunakan transmisi dual parts Dilingkapi pula dengan 7 percepatan yang lebih sporty Yang bisa disesuaikan dengan pedal safe pada sekitar lingkar kemudinya Bisa pula diatur karakter kekuatannya dengan settingan eco, normal, sport, super sport, plus, dan custom Dan juga lebih unggul dalam hal kepraktisan karena sudah menggunakan pegas hidrolik untuk dapat membuka kap mesinnya dengan mudah dan ringan Juga dalam hal estestika karena ruang mesinnya sudah tertutup cover rapi Kemudian masuk ke bagian interiornya desain dari door trim Toyota Corolla Cross cenderung biasa-biasa saja dengan didominasi warna hitam Tidak ada tempat untuk menaruh barang-barang kecil di samping ini dan juga Yang biasanya juga dipergunakan untuk menarik pintu untuk menutupnya Dan untuk menarik pintunya harus menggunakan handle ini yang letaknya agak sedikit terlalu ke depan Kedua mobil sudah menggunakan power window all auto untuk keempat jendelanya Pada bagian interior ini MGHS sepertinya akan menang terlalu mudah diawali dengan bagian door trimnya Dengan material yang sangat terlihat mewah dengan pilihan warna yang sangat atraktif Artistik dan juga sangat sporty Begitu pula dengan pola dan desain layoutnya yang sungguh keren dan sangat menyenangkan untuk dinikmati para pemiliknya Mungkin pula dari segi fitur pada tempat duduknya untuk Toyota Corolla Cross masih menggunakan sistem manual untuk pengaturan tempat duduknya Bentuk dan modelnya juga sekali lagi biasa-biasa saja bahkan ini sama persis dengan versi sedangnya yaitu Toyota Corolla Altis Dan pada MGHS pasti lebih menang karena pengaturannya sudah menggunakan sistem elektrik untuk pengemudi maupun penumpang di bagian depan Juga modelnya yang sangat-sangat sporty dengan job bucket berwarna merah menyala dan dilengkapi pula dengan bahan suite Alcantara pada bagian sekitar pundaknya Oh iya untuk kemanannya semua mobil sudah menggunakan ABS, EBD Brake Assist, Hill Start Assist dan juga Traction Control, Stability Control Tetapi MGHS jauh lebih unggul karena sudah memiliki sistem keamanan aktif Lengkap ada lensing assist, ada lens departure warning, ada lens departure prevention, ada lens game assist, ada blind spot monitoring, ada juga anti-roll system Dan hanya kalah pada airbank router dari Toyota Corolla Cross Kemudian pada lingkar kemudiannya kedua mobil sudah memiliki cruise control, juga memiliki auto-weeper dan auto-headlamp Tetapi kedua mobil ini agak berbeda gaya di mana untuk Corolla Cross bergaya elegan dan pada MGHS bergaya sporty Akan tetapi kemenangan tetap dipegang oleh MGHS karena memiliki pedal shift pada sekitar lingkar kemudiannya Dan juga memiliki tombol super sport yang keren dan merupakan shortcut ke mode super sport Kemudian ke arah MIDnya, Toyota Corolla Cross hanya memiliki MID berukuran 4,2 inci Sedangkan layar MID MGHS lebih lebar dengan tampilan atraktif selebar 7 inci full color di tengah Dan juga dipadu dengan jarum analog di pinggir yang berubah warna menjadi merah ketika masuk ke mode sport Sementara itu kombinasi bahan dashboard pada MGHS juga jauh lebih bervariasi Dengan material kulit empuk berwarna merah, dengan kulit empuk berwarna hitam Dengan bahan aluminium brush, dan juga bahan piano black glossy, dan juga aksen-aksen silver di beberapa titik Beralih ke bagian head unitnya untuk Corolla Cross menggunakan layar full TFT 9 inci Yang bisa tersampung dengan smartphone dengan fitur Miracast atau Bluetooth Serta menawarkan keunggulan fitur yaitu mengecek saldo etol dengan NFC Yang bisa untuk mengecek saldo hanya e-money saja Kemenangan juga diraih MGHS dalam sektor ini karena unggul dalam ukuran dan konektivitasnya Karena lebih besar yaitu 10,1 inci Dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto Juga menang karena sudah terintegrasi dengan begitu banyak pengaturan mobil yang bisa dilakukan dari head unit Seperti AC, sistem keamanan, ambience light, dan juga banyak lagi Dan juga pada MGHS dilengkapi dengan tombol-tombol fisik di bagian bawahnya untuk mempermudah pengoperasiannya Untuk sistem pengaturan kesejukan udara kabin atau AC semua sudah menggunakan digital, automatis, dan dual zone Tetapi pada MGHS lebih unggul karena sudah memiliki fitur air purifier atau pemurni udara Kemudian sedikit turun ke bawah untuk Corolla Cross tempat penyimpanan terbuka pada bagian ini sederhana dan juga ada 4 tombol kosong Juga disini diberikan iluminasi berwarna biru sebagai satu-satunya warna dan satu-satunya iluminasi pada Corolla Cross Sementara pada bagian ini HS lebih mewah untuk penutup input USB dan power socketnya Diberikan tutup dengan bahan metal terang mewah atau bahan aluminium brush Begitu juga dengan iluminasi atau ambience lightnya untuk MGHS jauh lebih bagus Jauh lebih menarik, jauh lebih indah dengan pilihan 64 warna yang bisa di setel dari head unit Bisa berganti-ganti warna terus menerus dan juga bisa bergedip-gedip satu warna saja Sedikit ke arah belakang pada Toyota Corolla Cross sekitar tuas transmisi hanya ada satu tombol yaitu tombol traction control Sedangkan pada MGHS terdapat begitu banyak tombol, ada power lift kit bagasi Ada juga tombol pengaturan mode berkendara Eco, Normal, Sport, Sport Plus dan juga Custom Kemudian ada tombol auto brake control yang sangat berguna untuk mengarungi kemacetan-kemacetan di kota besar Juga ada electronic parking brake dan juga ada tombol heel decent control Transmisinya juga lebih unggul karena menggunakan sistem dual clutch dan juga tujuh percepatan yang dirasa lebih sporty Apalagi dengan kehadiran pedal shift pada lingkar kemudi Selain daripada itu, untuk Toyota Corolla Cross hanya ada dua buah cup holder tanpa tutup Dan juga laci penyimpanan dengan soket 12V dan slot USB di dalamnya Dan pada MGHS tetap lebih mewah karena dua buah cup holder tertutup oleh tutup model slitting yang terlihat bagus Di sebelahnya juga ada tempat terbuka untuk menyimpan sesuatu Dan satu lagi untuk konsol boxnya sudah dilengkapi pula dengan lubang kisi angin dingin atau jiler yang bisa dibuka dan ditutup Untuk mendinginkan minuman-minuman yang berada di dalamnya Pindah ke bagian atas, untuk pengaturan buka dan tutup sunroofnya Corolla Cross hanya bisa membuka dan menutup secara elektrik untuk kacanya saja Sementara untuk tirenya harus dibuka dengan tangan atau manual Sedangkan pada MGHS keunggulannya adalah sunroofnya sudah bisa dibuka dan ditutup dengan elektris baik tire maupun kacanya Dan juga untuk sepian tengahnya sudah menggunakan sistem elektrik atau auto dimming Sementara pada Corolla Cross masih menggunakan manual day and night view biasa Sunroofnya Corolla Cross hanya kecil dan berada di depan Dan untuk buka tutup tirenya masih menggunakan manual atau menggunakan tangan Sedangkan pada MGHS ukurannya sangat-sangat besar dan unggul-unggul sangat jauh Karena memberikan panorama yang lebih lega dan lebih mewah Dan juga untuk membuka dan menutup tire maupun kacanya sudah dilakukan dengan elektris Dan sangat praktis dilakukan dari atas pada tombol buka dan tutup sunroofnya Masuk ke door trim belakang sama saja untuk Corolla Cross Terus kalah untuk desain dan juga materialnya bahkan untuk tempat penyimpanan terbuka berada di samping tidak ada Dan untuk cup holdernya ditaruh di depan power steering Power steering or window power steering Dan pastinya untuk MGHS tetap lebih unggul dalam hal material-material untuk door trim belakangnya Ini juga sama dengan door trim yang berada di depan Berikut juga dengan layout dan juga desainnya yang sama-sama mengagumkan Beranjak ke bangku belakang Toyota Corolla Cross Walaupun joknya tebal dan mantap Namun pemilihan warna dan desainnya biasa-biasa saja Sudah punya handrest plus cup holder Tetapi sekali lagi juga modelnya sungguh biasa saja MGHS rancangan joknya mengagumkan dalam pemilihan warnanya Apalagi rancangan handrestnya yang sangat mewah dan fungisional Dengan tempat gadget di bagian belakang dan juga cup holder di bagian depan Dengan bahan kulit jahitan asli dipadu dengan material logam atau aluminium brush Dan dilengkapi dengan bahan blue drew yang halus untuk menaruh gadget Anda di belakang Dan pembukaan pintu laci-lacinya soft opening Pada Corolla Cross seatback pocket hanya ada pada sisi sebelah kiri saja Dan pada MGHS untuk seatback pocketnya terdapat pada sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan Dari tadi Toyota Corolla Cross kalah Terus kemudian di mana letak keunggulannya dibandingkan dengan MGHS ini Ya Toyota Corolla Cross menang dengan 3 kata sakti Satu, Toyota dengan kehebatan pernah jual, resale value, keyakinan merek yang begitu memikat Jumlah dealer yang berjibun-jibun Komunitas-komunitas pemakaian yang luar biasa banyak jutaan puluhan juta di seluruh Indonesia Apalagi merek Corolla yang sangat membanggakan dan merupakan merek kebanggaan Toyota dari tahun 60an Dan juga memberikan image kemewaan selama beberapa generasi Dan kata sakti berikutnya adalah Cross yang merupakan perpaduan antara sedan Corolla Altis dengan sebuah SUV Jadi bagaimana kesimpulannya pada perbandingan kali ini MGHS menang tipis di bagian eksterior, menang sangat banyak di bagian mesin, menang sangat banyak di bagian interior Dan juga menang sangat banyak di bagian fitur keselamatan dan juga fitur lainnya Dan juga menang harga yang lebih murah Sedangkan Toyota hanya menang pada satu poin namun yang suangat besar yaitu merek Toyota Corolla Dan menurut kami hasil skor akhirnya adalah sangat-sangat berimbang Dan untuk mengetahui hasil nyatanya tinggal kita lihat saja penjualan di antara kedua mobil ini Akhirnya kami mencapai terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!